Kekuasaan oleh Damai Hari Lubis, Pengamat Hukum dan Politik Mujahid 2.1.2 Nus.id, Raja Jawa dari Surakarta, dengan gelar amangkurat ketiga tidak disukai rakyat karena bertabiat buruk. Lahir 1618 per 1619 meninggal dunia, tanggal 13 Juli tahun 1677. Raja Jawa dari Kraton Surakarta ini dikenal pengis dan menghalalkan segala cara demi kekuasaan. Penguasa Mataram keempat dengan gelar susunan ini memerintah dari tahun 1646 M. Hingga meninggal di tahun 1677 M. Mungkin inilah analog dari Bahlil sambil dirinya mabuk dengan whisky yang per botol berbandrol 29 juta lebih sesuai foto yang beredar dan publish di berbagai mensos. Mungkin tipikal amangkurat ketiga adalah perspektif karakter yang diterapkan oleh beberapa kaisar pada zaman Romawi kuno atau perilaku dari beberapa pemimpin atau raja-raja pada zaman Yunani sehingga melahirkan teori machiavelisme. Dan Bahlil, terkait statemennya tentang jangan main-main dengan raja Jawa sebenarnya bukan hanya ditujukan kepada pihak lain, namun mengingatkan dirinya sendiri karena dia mengetahui persis tabiat atau karakteristik yang ia deskripsikan sebagai raja Jawa yang dengan segala cara akan berusaha menundukkan lawan-lawan politiknya. Sehingga siapa raja Jawa dimaksud oleh Bahlil adalah figur yang selama ini membuat dirinya super ketakutan. Mungkin, bisa jadi sosok yang Bahlil maksudkan adalah Presiden Jokowi. Raja Jawa dari Kraton Surakarta ini dikenal bengis dan menghalalkan segala cara demi kekuasaan. Oleh Damai Haril Ludis, pengamat hukum dan politik Mujahid 2, 1, 2. Nus.id, Raja Jawa dari Surakarta, dengan gelar amangkurat ketiga tidak disukai rakyat karena bertabiat buruk. Lahir 1618 per 1619 meninggal dunia, tanggal 13 Juli tahun 1677. Raja Jawa dari Kraton Surakarta ini dikenal bengis dan menghalalkan segala cara demi kekuasaan. Penguasa Mataram keempat dengan gelar susunan ini memerintah dari tahun 1646 M. Hingga meninggal di tahun 1677 M. Mungkin inilah analog dari Bahlil sambil dirinya mabuk dengan whisky yang berpotol berbandol 29 juta lebih sesuai foto yang beredar dan publish di berbagai mensos. Mungkin tipikal amangkurat ketiga adalah perspektif karakter yang diterapkan oleh beberapa kaisar pada zaman Romawi kuno atau perilaku dari beberapa pemimpin atau raja-raja pada zaman Yunani sehingga melahirkan teori Majiavelisme. Dan Bahlil terkait statemennya tentang jangan main-main dengan raja Jawa sebenarnya bukan hanya ditujukan kepada pihak lain namun mengingatkan dirinya sendiri karena dia mengetahui persis tabiat atau karakteristik yang ia deskripsikan sebagai raja Jawa yang dengan segala cara akan berusaha menundukkan lawan-lawan politiknya. Sehingga siapa raja Jawa dimaksud oleh Bahlil adalah figur yang selama ini membuat dirinya super ketakutan. Mungkin bisa jadi sosok yang Bahlil maksudkan adalah Presiden Jokowi. Raja Jawa dari Kraton Surakarta ini dikenal bengis dan menghalalkan segala cara demi kekuasaan. Oleh Damai Hari Ludis, Pengamat Hukum dan Politik Mujahid 2, 1, 2 Nus Doti Dei, Raja Jawa dari Surakarta, dengan gelar amangkurat ketiga tidak disukai rakyat karena bertabiat buruk. Lahir 1618 per 1619 meninggal dunia, tanggal 13 Juli tahun 1677. Raja Jawa dari Kraton Surakarta ini dikenal bengis dan menghalalkan segala cara demi kekuasaan. Penguasa Mataram keempat dengan gelar susunan ini memerintah dari tahun 1646 M. Hingga meninggal di tahun 1677 M. Mungkin inilah analog dari Bahlil sambil dirinya mabuk dengan whisky yang per botol berbandrol 29 juta lebih sesuai foto yang beredar dan publish di berbagai mensos. Mungkin tipikal amangkurat ketiga adalah perspektif karakter yang diterapkan oleh beberapa kaisar pada zaman Romawi kuno atau perilaku dari beberapa pemimpin atau raja-raja pada zaman Yunani sehingga melahirkan teori machiavelisme. Dan Bahlil, terkait statemennya tentang, jangan main-main dengan Raja Jawa, sebenarnya bukan hanya ditujukan kepada pihak lain, namun mengingatkan dirinya sendiri, karena dia mengetahui persis tabiat atau karakteristik yang ia deskripsikan sebagai Raja Jawa yang dengan segala cara akan berusaha menundukkan lawan-lawan politiknya. Sehingga siapa Raja Jawa dimaksud oleh Bahlil adalah figur yang selama ini membuat dirinya super ketakutan. Mungkin bisa jadi sosok yang Bahlil maksudkan adalah presiden.